Polisi mengubah keterangan mengenai jumlah DPO dalam kasus pembunuhan Vina dari yang sebelumnya tiga orang menjadi satu orang. Sementara Pegi Setiawan mengaku tak bersalah dalam kasus ini. Polisi mengungkap peran Pegi Setiawan yang disebut otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Kabit Humas Polda Jawa Barat menyatakan Pegi berperan menganiaya, memperkosa Vina dan membunuh sejoli Vina dan Eki pada 2016. Pegi beberapa kali menggelengkan kepala saat polisi mengungkap keterlibatan dirinya dalam kasus pembunuhan itu. Pegi mencium dan memegang anak Vina di DKP. Pegi membantah keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Polisi menyebut Pegi adalah DPO terakhir di kasus pembunuhan Vina. Menurut polisi, saat didalami nama Andi dan Dhani yang tercantum di DPO hanya asal sebut dan identitasnya tidak ada. Menurut polisi, total tersangka dalam kasus ini 9 orang, bukan 11 orang. Tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan loit mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Kuasa hukum keluarga Vina mempertanyakan penghapusan DPO kasus pembunuhan Vina Eki semula 3 orang menjadi 1 orang. Kuasa hukum Vina menyebut polisi harus bisa menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas kematian Vina. Yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki, kalau 2 DPO itu dihilangkan, apakah serta-merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja? Ayo, apakah kami harus tinggal diam? Berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah siapa? Kejaksaan. Nah, sudah tahu kan? Komisioner Komponas Yusuf Warsim akan meminta penjelasan dari Polda Jabar terkait dengan perubahan jumlah DPO kasus pembunuhan Vina. Dari awalnya 3 orang, hanya menjadi 1 orang, yaitu Pegi Setiawan. Kita akan memintakan sekaligus klarifikasinya dari proses penyidikan selama ini dan yang terbaru di tangan di Polda dalam rangka pencarian 3 DPO yang telah dirilis sebelumnya. Nah, dugaan kami sementara, rilis 3 DPO sebelumnya itu berdasarkan hasil penyidikan sebelumnya, hasil berkas-berkas sebelumnya. Nah, apakah ada atau tidak 3 DPO ini, kami sendiri pernah bertemu dengan kuasa hukum terpidana. Sebenarnya mereka juga meragukan ada 3 pelaku lain yang itu dirilis sebagai DPO. Pengawat Kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies, ISES, Bambang Rukminto menyebut, Polda Jabar harus menjelaskan berubahnya jumlah DPO. Jangan sampai penangkapan Pegi terkesan dipaksakan. Polda Jawa Barat seharusnya juga harus fair. Dua nama ini kemana? Kalau tidak ada, yang satu ini pun jangan dipaksakan. Hanya-hanya karena desakan masyarakat bahwa kasus ini adalah pembunuhan, jadi dipaksakan bahwa harus ada seseorang yang menjadi otak pelaku seperti itu. Publik menanti kebenaran fakta dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dan keluarga korban menanti profesionalisme kinerja kepolisian untuk mengukap secara terang misteri kasus ini. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV